Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok 81 akan memaparkan tugas desain geometrik dan raya yang telah kami rancang dan kami susun untuk itu sebelumnya izinkan kami merkenalkan diri terlebih dahulu, saya sendiri Wahyu Abubullah dengan NIM D120223 dari kelas P kemudian ada rekan saya saya Mutiara Dwi Ratnani dengan NIM D12025 dari kelas P Baik, selanjutnya akan kami melakukan dalam share screen kali ini Baik, disini memasuki ketentuan rencana geometrik jalan raya ini didapat data pada soal kami untuk yang pertama, lokasi di perkotaan atau dalam kota, yang kedua untuk lokasi jalan dari titik C sampai K lalu untuk skala peta kami mendapatkan 1 banding 20 ribu yang keempat, panjang jalan disini menyesuaikan peta dan skala lalu untuk yang kelima fungsi jalan dalam soal kami mendapatkan lokal yaitu karena kami dalam kota atau perkotaan sehingga lokal sekundar lalu untuk VLHR kita mendapatkan 10 ribu sampai 30 ribu SMP per hari selanjutnya untuk peta yang kami dapatkan yaitu peta 5 disini untuk kondisi topografi peta kami yaitu datar bergelombang untuk titiknya dari titik C sampai menuju K untuk persimpangan jalurnya yaitu jalan kereta api selanjutnya untuk klasifikasi jalan disini untuk kelas jalan yang sesuai penggunanya kami mendapatkan fungsi jalan lokal sehingga memasuki kelas jalan kelas 2 atau 3 untuk dimensi kendaraan terdapat lebar panjang dan tinggi lalu untuk memuatan sumber terberat terdapat di titik 8 ton lalu ada klasifikasi medan jalan yaitu jenis medan yang kami dapatkan datar sehingga benotasi D dan kemiringan medannya kurang dari 10% selanjutnya untuk tabel 5.1 korelasi padanan antar pengelompokan jalan berdasarkan SDC fungsi status dan SPPC serta tipe jalan dan rentang VD untuk jalan perkotaan terdapat SDC sekunder dengan SPPC JKC dan peran menghubungkan yaitu dari KS1 sampai PRM lalu selanjutnya untuk pilihan kriteria desain teknis dalam disini terdapat GJD yang kami tandai dengan warna kuning di nomor 11 yaitu 3100 dengan tipe jalan 2x2 tak terbagi lalu untuk lebar jalur lalu lintas 9 meter terdapat lebar bahu luar pada jalan baru yang paling kecil yaitu bahu normal 1,5 M lalu untuk keadaan trotoar minimal 0,5 M untuk kondisi area parkir yaitu parkir serong atau parkir paralel 2,5 M lalu kemiringan melintang kami mendapatkan 6% selanjutnya saluran temi jalan paling tidak 1 meter pada pengaman paling tidak 1 meter dan untuk kondisi jalannya yaitu tanpa median lalu kami dapatkan ringkasan dalam tabel elemen kriteria desain utama lalu untuk justifikasi teknik menentukan tipe jalan dan dimensinya disini kami mendapatkan tipe jalan lokal skuder lalu untuk menghidung GJD dari data LHRT untuk LHRT kami 10.000 sampai 30.000 sehingga kami menggunakan LHRT paling besar yaitu 30.000 dengan K sama dengan 10% sehingga untuk mencari GJD 10% digali dengan 30.000 mendapatkan nilai 3.000 SMP per jam lalu dari GJD tersebut didapatkan dari tabel 5.3 tadi untuk tipe jalan 2.2 lebar jalur 6 meter lebar jelur sepeda 1.5 meter lebar 1.5 meter kemiringan melintang 6% lebar jelur 1.5 meter jalur 1.5 meter protuar 2 meter dan tambang pengaman 1.5 meter selanjutnya ada penentuan pembuatan terasa jalan pada pembuatan terasa jalan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain yang pertama panjang kritis merupakan panjang maksimal jalan yang disediakan agar dapat mempertahankan kecepatan sehingga penurunan kecepatan tidak lebih dari setengah VR panjang kritis didapat dari perhitungan S sama dengan VR kali T atau VR dari data kita yaitu 30 per 60 dan T nya 2.5 menit sehingga didapat hasil 1.25 kilometer atau jarak asli kemudian menghitung panjang kritis di A4 dengan rumus 1.25 kilometer dibagi 20 yaitu hasilnya 6.25 dibulatkan menjadi 6 cm yang kedua peta kontur peta kontur akan mempengaruhi kelandain suatu jalan sehingga kontur merupakan aspek penting untuk terciptanya jalan terus yang ketiga titik-titik yang tidak boleh dilalui trase merupakan titik-titik yang harus dihindari pada saat penunggakan trase jalan macam running point yang pertama tempat-tempat tertentu yang kedua patahan geologi yang ketiga kondisi topografi tertentu selanjutnya disini ada gambar rencana trase pada kelompok kami ini untuk titik kami dari titik C sampai titik K ini trase 1 trase 2 dan ini trase 3 dan ini ada jalan kereta api yang memotong pada peta kami baik setelah kami membuat gambar rencana trase tersebut kami mendapatkan hasil yaitu stasioning jarak pendek jarak panjang tinggi kontur yang ada tinggi dan rendah lalu ada elevasi mengkatan asli sehingga data-data ini semua dapat didadikan untuk pembuatan long profile atau penampang memanjang selanjutnya untuk kelandian melintang trase nah disini terdapat stasioning ketinggian yaitu kiri dan kanan kontur ada perbedaan tinggi antara ketinggian kontur lalu ada lebar potongan dimana kami merencanakan lebar melintang jalan kami yaitu 24 meter untuk kelandian disini sehingga didapatkan klasifikasi medan kami yaitu datar dengan kelandian rata-rata yaitu 0,23 dalam hal ini dapat kita susun semuanya menjadi perhitungan long profile yang dimana akan mendapat mengambil sampel dari trase 2 ada stationing elevasi muka tanah asli elevasi rencana muka jalan lalu ada lwc ada beda tinggi dan ada panjang lalu juga terdapat volume cut or fill sehingga dapat kita gambarkan dalam bentuk tanah memanjang atau long profile seperti pada gambar berikut yang telah kami rencanakan nah untuk pada garis-garis ini yang putus-putus ini ini merupakan elevasi muka tanah asli kami lalu kami merencanakannya dalam bentuk datar yaitu dengan rencana seperti berikut dengan banyaknya PVV yaitu 2 ini berada pada long profile trussel 2 kemudian kami menentukan data azimuth pada trussel disini tiap titik memiliki koordinat yang berbeda-beda yaitu koordinat titik X dan Y koordinat tersebut digunakan sebagai data untuk perhitungan jarak azimuth dan delta kemudian masuk ke perhitungan azimuth yaitu dengan rumus 90 derajat dikurangnya ARC tangan kali Y per X Y sendiri yaitu Y2 dikurangi Y1 untuk X juga yaitu X2 dikurangi X1 sehingga 90 derajat dikurangi AX di tangan dikali Y2 dikurangi Y1 terus dibagi X2 min X1 kemudian mendapatkan hasil koordinat yaitu sebesar 62,41 derajat begitu juga pada azimuth titik 2,3 dan selanjutnya kemudian mencari besar sudut tikungan besar sudut tikungan yaitu dengan rumus azimuth 2 dikurangi azimuth 1 seperti pada perhitungan diatas yang ini setelah dihitung mendapatkan hasil sebesar 25,90 derajat begitu juga sampai akhir kemudian selanjutnya mencari panjang terasa jalan dengan rumus jarak 1 dikurangi jarak C dikali 10.000 kemudian dijabarkan menjadi akar koordinat Y1 dikurangi YC kuadrat plus X1 dikurangi XC kuadrat dikali 10.000 dan mendapatkan hasil seperti ini dengan satuan cm lalu diganti menjadi satuan km dihitung sampai akhir lalu panjang terasa jalan ditotal sehingga mendapatkan hasil 5,93 dalam satuan km berikut azimut trase kampungan kami untuk yang antas ini adalah azimut trase 1 lalu ini azimut trase 2 dan ini azimut trase 3 lalu ada parameter pembelian trase jalan yang pertama ada kelandayan melintang yang memenuhi pada kelandayan melintang yaitu trase 3 alasannya pada tabel ini yaitu karena trase 3 mempunyai data yang paling kecil yaitu 0,18% kemudian ada kelandayan memanjang yang memenuhi yaitu trase 3 karena pada tabel ini kelandayan memanjang pada trase 3 mempunyai data yang paling kecil yaitu 0,91% kemudian ada jumlah tikungan yang memenuhi yaitu trase 2 pada tabel ini jumlah tikungan yang paling sedikit yaitu trase 2 dengan jumlah 6 terus kemudian ada alimen horizontal yang memenuhi yaitu trase 2 lagi karena pada alimen horizontal ini trase 2 mempunyai jumlah tikungan yang paling sedikit terus kemudian ada alimen vertical yang memenuhi yaitu trase 1 dan trase 2 alasannya karena alimen vertical pada trase dan trase 2 mempunyai jumlah yang sama tikungan yang sedikit dibanding trase 3 terus kemudian jumlah galian jumlah galian mempunyai yang memenuhi yaitu trase 2 karena pada trase 2 mempunyai jumlah yang paling sedikit terus ada jumlah timbunan jumlah timbunan yang memenuhi trase 1 pada tabel ini yang memenuhi trase 1 karena mempunyai data yang paling kecil terus jumlah galian dan timbunan yaitu yang memenuhi trase 1 karena mempunyai data yang paling kecil terus ada posisi dengan jalan kereta api yang memenuhi yaitu semuanya trase 1 trase 2 dan trase 3 untuk cerak total sendiri yang memenuhi yaitu trase 2 karena pada tabel ini mengapa dipilih trase 2 karena mempunyai data yang paling kecil yaitu 5 3 28 meter jadi total poin yang paling memenuhi yaitu pada trase 2 jadi trase yang terpilih adalah trase 2 karena memiliki poin yang paling banyak sehingga lebih efektif dan lebih produktif setelah mendapatkan trase terbaik kami lalu kita dapat menentukan kriteria jalan dengan menggunakan tabel pada penumpan desain geometrik jalan raya yang pertama yaitu tabel 5.11 yaitu jpH mobil penumpang pada kelandian datar menurun dan menanjak dalam tabel ini kita dapat menentukan menggunakan data WIDE atau kecepatan yaitu pada kelompok kami mempunyai data sebesar 30 km per jam sehingga mendapatkan data seperti berikut yang sudah kami tandai kemudian ada tabel 5.17 radius maksimum yang memerlukan lengkung peralihan pada tabel ini untuk menentukannya juga sama menggunakan WIDE atau kecepatan yaitu 30 km per jam sehingga mendapatkan radius maksimum yang memerlukan lengkung peralihan sebesar 54 meter lalu kemudian 5.18 R minimal lengkung horizontal berdasarkan Emax dan F yang ditentukan disini kita menentukan menggunakan data WIDE atau kecepatan Emax dan Emin disini kita mendapat data sebagai berikut yang sudah kami tandai kemudian ada tabel 5.20 yaitu hubungan WIDE atau kecepatan dengan WIDE kecepatan tempuh rata-rata disini juga kita menentukan data tabel menggunakan data WIDE kecepatan yaitu 30 km sehingga mendapatkan WIDE kemudian ada tabel 5.48 perandain maksimum disini kita mengacu pada data SPPC di awal soal kami JKC sehingga mendapatkan data sebagai berikut yang sudah kami tandai baik selanjutnya untuk bab 4 yaitu alignment horizontal untuk membuat desain alignment horizontal yang pertama yaitu menentukan detail desain dan lain-lain disini sudah kita tentukan di awal lalu selanjutnya untuk poin pada alignment horizontal yaitu menentukan panjang bagian lulus yang terdiri atas radius tikungan RC panjang lengkung tikungan atau LC dan panjang lengkung peralihan nah disini dapat kita perhatikan untuk mencari nilai P ini ini menentukan untuk tikungan kita menjadi tipe apa dan dapat kita lihat yang pertama untuk radius tikungan terlebih dahulu dapat kita tentukan dari tabel 5.30 disini dikarenakan lebar e-normal kami 2% dan e-max kami 4% disini untuk video kami yaitu 30 km per jam dan dapat ditarik pada tabel untuk LS kita yaitu mendapatkan nilai 15 meter dan R kita mendapatkan 50 meter lalu selanjutnya disini untuk menentukan nilai P dapat kita masuk ke dalam analisa perhitungan untuk alignment horizontal semisal pada tikungan 1 kami yaitu dengan data yang telah kami cari sebelumnya DNF 0,17 dan delta 30,79 untuk mencari nilai P yaitu LS kuadrat per 24 kali RC dimana data ini lebih besar dari 0,25 lalu dapat kita masukkan LS yang telah kita cari dan RC sehingga mendapatkan hasil 0,19 disini 0,19 kurang dari 0,25 sehingga tidak memenuhi kriteria SC untuk P kurang dari 25 maka desain tikungan kami yaitu FC lalu selanjutnya mencari TC yang dimana menggunakan remus R kali tangan kali setengah delta untuk R sendiri yaitu nilai radius tikungan kami untuk delta yaitu dari azimut kami lalu untuk EC menggunakan data dari TC dan delta lalu LC menggunakan nilai delta dan R sehingga dapat didapatkan nilai LC yaitu 26,87 EC 1,87 dan TC 13,77 hasilnya dapat dilanjutkan dengan syarat lengkung yaitu disini pada tabel peta bagan alir disana lineman horizontal ini untuk LL yaitu kurang dari 2,5 menit x VD LC kurang dari sama dengan 6 detik x dan LS kurang dari setengah x 6 detik x VD apabila memenuhi dapat lanjut 3P disini untuk LL kami semuanya memenuhi sehingga dapat digambarkan untuk tikungan kami yaitu tikungan dengan desain RC seperti berikut untuk panjang TC sesuai dengan apa yang telah kami hitung tadi lalu untuk desain super elevasi kami menjadi seperti berikut lalu disini yaitu seperti 3 LS kami dimana E kami ada E0% dan E normal 24% lalu E rencana atau E max 4% untuk bentuk diagram super elevasi kami seperti berikut nah disini untuk LC LS semuanya telah sesuai dengan data kami baik kemudian ada perhitungan pelebaran perkerasan contohnya pada tinggal 1 jalan rencana kelas 2 dengan muatan suhu terberat sehingga direncanakan kendaraan terberat yang melintas adalah kendaraan berat disini terdapat data BPA yang mengacu pada tabel 5.9 yaitu disini kita memilih nomor 8 yaitu Trujino 500 kargo untuk data B nya sendiri yaitu yang lebar ini terus kemudian P kemudian ada data A yaitu yang julur ini yang depan lalu kemudian menghitung secara analisis yaitu dengan rumus jumlah lacur pada lintasan dikali lebar lintasan kendaraan pada jikungan ditambah C ditambah jumlah lacur dikurangi 1 dikali lebar melintang akibat tonjalan depan ditambah lebar tambahan akibat kelandayan dalam mengamudi sebelum itu kita mencari lebar lintasan kendaraan pada jikungan seperti pada perhitungan ini yaitu dengan rumus berikut lalu kemudian mencari perhitungan lebar melintang akibat tonjalan depan terlebih dahulu dengan rumus seperti ini setelah selesai dihitung lalu kemudian mencari lebar tambahan akibat kelandayan dalam mengamudi setelah itu setelah dihitung lalu dimasukkan dalam rumus jumlah lacur dikali B aksen ditambah C ditambah N dikurangi 1 dikali T D tambah Z yaitu dengan hasil 10,25 meter lalu lebar pererasan pada jari kalitas lurus W yaitu 2 x 3 sama dengan 6 meter mengapa bisa 2 karena di perjalan kita 2 x 2 dan 3 itu lebar lacun sehingga mendapat hasil 6 meter untuk mengoneksi yaitu BC lebih dari W maka jari tidak memenuhi memerlukan kelebaran pererasan pada tikungan kemudian ada perhitungan kebebasan sambing pada tikungan contohnya pada tikungan 1 yang pertama yaitu menghitung kebebasan sambing tersedia atau EO dengan rumus 0,5 dikali lebar pengawasan minimal dikurangi W dengan hasil berikut kemudian mencari berdasarkan CPH dengan rumus VD atau kecepatan dikali T dibagi 3,6 ditambah kecepatan kuadrat dibagi 2 x 3,6 kuadrat dikali 9,81 dikali A 9,81 kurang lebih G dan mendapatkan hasil seperti ini kemudian mencari kebebasan samping yang diperlukan atau E disini kita menggunakan data CPH dan L karena CPH lebih dari L maka rumus R dibagi 28,65 dikali R dikurangi CPH dibagi R dan mendapatkan hasil 1,145 meter kemudian ada jarak pandang aman atau GPA yaitu dihitung dengan rumus 0,278 dikali kecepatan dikali T ditambah 0,039 dikali kecepatan kuadrat dibagi A dan mendapatkan hasil 31,173 terus kemudian ada perhitungan stationing untuk perhitungan sendiri ini kita menggunakan data STA dan jarak contohnya pada tingkat 1 itu STA 1 plus 0 dan kita lalu mencari STA TC1 yaitu dengan rumus STA PI1 dikurangi TC1 yaitu lalu kemudian kita mencari STA CT1 yaitu dengan rumus STA PI1 dan TC1 dan mendapatkan hasil berikut setelah tingkat 2 dan tingkat 3 tingkat 4 dan lain-lain dihitung dibuat detail perhitungan stationing seperti pada gambar ini untuk yang ini TC1 PI1 dan CT1 seperti pada perhitungan yang sudah dijelaskan sebelumnya selanjutnya perhitungan kontrol overlapping langkung horizontal disini kita menggunakan data pada perhitungan sebelumnya untuk kontrol overlapping daerah tangan A dengan rumus STA TC1 dikurangi STAC yaitu mendapatkan hasil berikut begitu pula pada A2 A3 dan A4 dengan rumus yang sama kemudian dihitung aminnya dengan rumus kecepatan dikali 3 detik sama dengan 8,33 dikali 3 yaitu dengan hasil 24,99 meter dengan kesimpulan A lebih dari A minimal maka tikungan yang direncanakan aman untuk digunakan setelah mendapatkan data A1 A2 A3 dan A4 lalu kita menggambar kontrol overlapping seperti berikut yang ini dimulai dari titik C dan diari dengan titik K lalu kemudian ada perhitungan panjang jalan disini kita menggunakan data L atau panjang tikungan kemudian untuk panjang daerah lurus kita menggunakan rumus jarak 1 dikurangi TC1 yaitu dengan hasil berikut seperti halnya pada daerah lurus 2 daerah lurus 3 sampai 5 itu menggunakan rumus yang sama yang membedakan yaitu untuk 2 3 4 5 itu TC2 ditambah TC1 dan seterusnya kemudian ada total panjang jalan untuk total panjang jalan sendiri yaitu dengan rumus total panjang daerah lurus ditambah total panjang daerah tikungan yaitu dengan alinomain vertikal disini terdapat hitungan dari axle yang telah kami susun yaitu ada stasi on-link elevasi muka tanah asli elevasi rencana muka jalan lebar jalan beda tinggi jarak dan poloma katorbin dari data tersebut kita dapat membuat perhitungan keledean memanjang dan letak PPV disini kita menentukan bagian alinomain vertikal terdapat elevasi rencana yang telah kita rencanakan profile sebelumnya lalu untuk stasioningnya sebagai berikut dan terdapat keledean memanjang dengan perhitungan delta L dibagi L dikali 100% lalu dimutlak atau absolut selanjutnya dapat dihitung untuk nilai keledean memanjangnya pada pembuatan langkung vertikal satu ini yaitu untuk alinomain kami berbentuk langkung cekung disini telah kita tentukan yaitu PPV satu dan PPV2 lalu kita dapat menghitung grade untuk tiap-tiap bagiannya dengan jarak tertentu sesuai elevasi yang telah ditentukan kami tadi lalu terdapat hitungan A dengan menghitung yaitu G1 dan G2 di absolut sehingga mendapatkan nilai 1,25% lalu untuk syarat vertikal cekung kita mendapatkan S yaitu 35 meter dengan panjang LV didapat dari beberapa syaratan yaitu terutama LV dari syarat keamanan LV sama dengan 20 20 tersebut didapatkan dari gambar grafik yang ada pada penungan nah disini kita menggunakan data yaitu nilai A tadi yang kita dapat yaitu 1,25% berada di koordinat Y lalu ditarik horizontal lalu kebawah sesuai dengan V D kami dan nilai kami sehingga mendapatkan hasil 20 meter lalu setelah itu kita dapat tindukan syarat-syarat selainnya dari hasil semua tersebut panjang LV yang digunakan merupakan panjangnya terbesar yaitu 50 meter selanjutnya dapat kita tentukan nilai EV-nya yaitu A kali LV dibagi 800 sehingga mendapatkan 0,078 meter lalu untuk elevasi dan stasionenya tersebut hal ini untuk menentukan lengkungan tipungan supaya tidak menjadi curam nah disini untuk elevasi PLV kita dapatkan lalu ada STAP LV-nya tersebut mendapatkan PLV-1 0,0 plus 675 lalu ada elevasi PTV-1 mendapatkan 0,725 dan STAS ada elevasi S dan ST dari perhitungan tersebut sehingga didapatkan elevasi D dan STAD setelah mendapatkan perhitungan tersebut dapat kita gambarkan dalam bentuk gambar lengkung vertikal PPV-1 disini selanjutnya untuk PPV-2 atau lengkung vertikal 2 yaitu berbentuk jembung hal ini sama halnya perhitungan yang pertama terdapatkan untuk gambar yang vertikal sebagai berikut setelah itu masukin kontrol kelandaian maksimum disini ada VR 30 km per jam dan kelandaian maksimum yaitu 4% nah disini untuk PPV-1 kami dengan grade 1 0% kurang dari kelandaian maksimum ini terpenuhi berikutnya juga untuk grade selanjutnya lalu ada kontrol panjang kritis untuk kemiringan grade 1 yaitu 0% dengan STA PPV-1 dikurangi dengan STA pada titik C sehingga menjadi 0 plus 700 meter untuk kemiringan G2 atau grade 2 yaitu 1,25% untuk perhitungannya sama sehingga dapatkan hasil sesuai STA masing-masing lalu untuk gambar besar alinjemen vertikal sebagai berikut kita dapat titik C dan K lalu ada PPV-1 dan PPV-2 dari hal tersebut kita dapat simulukan yaitu dengan koordinasi alinjemen untuk koordinasi alinjemen yang baik dari lengkung horizontal lebih panjang dari lengkung vertikal lengkung cembung membatasi pandangan pengemudi terhadap awal lengkung horizontal lalu lengkung vertikal cembung menghalangi pandangan horizontal sehingga terlihat pergisaran lateral pada lengkung cembung lengkung cembung sendiri lengkung vertikal cembung atau lengkung horizontal tajam hendaknya tidak ditempatkan pada atau di tingkat simpangan atau di perlintasan kereta api nah di dalam desain koordinasi halenjemen yang buruk desain yang buruk memperlihatkan cekungan dangkal atau swaludip dan memperlihatkan cekungan tersembunyi atau hidden tip hal ini dapat membuat pengemudi kaget dan membuat jalan menjadi buruk untuk dilewati baik kemudian memasuki bab 6 penampang lintang dan rencana jalan disini terdapat tabel perhitungan galian dan timbunan untuk titik C STA 0 plus 0 terdapat data timbunan pada data timbunan sendiri ada luas timbunan luas timbunan ini dicari dengan menggunakan data luas dari titik MTA sampai titik RMJ lalu kemudian ada data luas rata-rata timbunan disini menggunakan data luas timbunan awal dengan luas timbunan selanjutnya lalu kemudian ada volume timbunan volume timbunan sendiri menggunakan data luas rata-rata timbunan baik disini ada gambar potongan lintang kelompok kami baik disini ada dengan kemiringan min 2 min 2 lancurnya kemudian ada kemiringan bahu min 6 min 6 nah disini ada bagian-bagian sendiri untuk nomor 1 ini ada ambang pengaman ada ambang pengaman dengan lebar 1,5 meter lalu ada nomor 2 ini ada jelinase dengan lebar 1,5 meter lalu kemudian ada trotoar dengan lebar 2 meter lalu ada jalur hijau nomor 4 ini dengan lebar 1,5 meter lalu ada bahu jalan nomor 5 dengan lebar 1,5 meter lalu ada nomor 6 area parkir dengan lebar 2,5 meter lalu ada nomor 7 sendiri itu ada lacur sepeda dengan lebar 1,5 meter lalu ada lacur lalu lintas yaitu nomor 8 dengan lebar 3 meter lalu kemudian ada kemiringan lacur main 2 0 dengan kemiringan bahu main 6 main 6 pada kemiringan ini digunakan pada tikungan untuk bagian-bagiannya sama seperti tadi lalu kemudian ada kemiringan main 2 plus 2 dan kemiringan bahu main 6 main 6 disini digunakan pada tikungan lalu selanjutnya ada kemiringan lacur main 4 plus 4 disini juga digunakan pada tikungan setelah itu kita memasuki ke gambar besar atau hasil dari penggambaran dan perhitungan tugas desain geometrik jahen raya kami yang pertama ada gambar situasi rencana jalan atau set plan nah disini untuk keterangan kami sendiri sebagai berikut ini terdapat lampu di bagian jalur hijau lalu ada persimpangan dengan kereta api dan dimana untuk sudut antara persimpangan jahen raya baru dengan kereta api yaitu 90 derajat setelah itu yang kedua ini detail simpang rel kereta nah untuk rel-barrel sendiri yaitu 1,6 meter seperti pada gambar berikut selanjutnya ada kelompok judul tashimut ada nilai dari titik C sampai K dengan PI 1 PI 2 PI 3 PI 4 selanjutnya terdapat rencana rel potongan melintang nah ini akan membatas antara jalan raya dengan rel lalu ada potongan melintang dari proseksi kami terdapat rumah aja ruizah dan ruas C lalu untuk ditele perkenasan jalan dan rencana rel potongan melintang disini terdapat rambu-rambu mas penjaga dan balang kereta lalu untuk gambar detail drenasinya disini saluran tepi dan gorong-gorong dalam tampak melintang nah untuk relinasi kami berada di bawah terotoar jika alirannya menjadi begini lalu terdapat saluran tepi dan gorong-gorong dalam tampak atas seperti berikut selanjutnya untuk detail gorong-gorong disini untuk gorong-gorong terdapat ada turunan atau tanjakan untuk gorong-gorong sendiri menggunakan bis pertahan dengan diameter 40 cm dan ini untuk detail saluran baik sekian pemaharan tugas desain geometrik jalan raya kelompok 81 apabila ada salah kata kami mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati